Jelang pemilu 2024, Presiden Joko Widodo kembali dianggap tengah membentuk dinasti politik demi melanggengkan kekuasaan. Hal ini menyusul pengakuan putra pungsunya Kehsang Pangarep yang menyatakan siap menjadi depok satu. Hal ini pun dibantah oleh pihak PDI Perjuangan. Dikutip dari Tribun News Ketua DPP PDIP, Jarod Seyfo Hidayat menjelaskan yang dimaksud dengan konsep dinasti politik. Menurut Jarod, penerapan dinasti politik dilakukan apabila seseorang yang sudah masuk partai politik dan menyebarkan anggota keluarganya ke banyak partai. Jarod mengatakan partainya tak melakukan hal seperti itu. Ia menambahkan PDIP terbuka namun kader yang masuk harus mengikuti rangkaian proses seperti pendidikan politik hingga kaderisasi. Penerapan tersebut dilakukan oleh siapapun yang masuk sebagai kader. Terkait definisi tersebut, Jarod lantas memastikan bahwa kondisi yang ada di keluarga Jokowi bukanlah konsep dinasti politik. Jarod mengatakan anak dan menantu Jokowi yakni Gibran Raka Buping Raka dan Bobi Nasution mengikuti proses kaderisasi politik saat bergabung dengan PDIP. Ia berujar bahwa kondisi ini tak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga di beberapa negara. Terima kasih telah menonton!